bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada segenap dewan juri dan jajaran panitia yang tak dapat saya rinci tanpa sedikit rasa hormat yang terkurangi saudara seiman dan seagama yang dirahmati Allah dan saya cintai Hai segala puji bagi Allah yang tiada banding tiada tanding tiada sanding dan tiada saing Tuhan semesta alam dan seluruh makhluk di langit dan di bumi yang telah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci pedoman bagi manusia untuk mewujudkan visi duniawi dan ukrawi yang memerintahkan kita berpegang teguh pada tali Allah selalu bersinergi melarang kita terkota terpecah terbelah dan terbagi salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi yang mengibarkan kita umat Islam bagaikan satuan konstruksi satu elemen dengan elemen yang lain saling menguatkan agar bangunan yang kokoh berdiri beliau juga menggambarkan kita bagaikan satu tubuh bagai analogi satu bagian akan merasa sakit apabila bagian yang lain tersakiti saudara ku rahimakullah dengan berbagai keberagaman Indonesia membebaskan warganya untuk mengikuti paham apa yang mereka anggap benar tak ada paksaan tak ada sogokan kita akan tetap dipersatukan dalam semboyan bineka tunggal ika Islam merupakan salah satu dari enam agama yang sah diakui di Indonesia merupakan agama yang toleran dan berkarakteristik nusantara yang fleksibel agama yang tidak mengenal kasta dan pelapisan sosial sehingga disebut agama yang rahmatallil alamin sebagaimana kalam Allah yang agung Quran surat al-anbiya ayat 107 A'udhu billahi minash syaitanin rajim wa ma arsalna illa rahmatallil alamin dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam ayat tersebut membuktikan bahwa agama Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang benar agama yang tidak hanya membawa rahmat bagi kaum muslimin namun juga membawa rahmat bagi seluruh alam Saudaraku rahimakumullah Islam di Indonesia memiliki hazanah intuisi atau lembaga pendidikan yang inovatif tak asing kita dengar pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional yang menjadi salah satu dari sekian banyaknya warisan budaya nusantara pesantren merupakan lembaga yang memiliki daya tahan dari berbagai ancaman pengaruh negatif moral bangsa terbukti di era digital seperti saat ini kita dihadapkan dengan media sosial yang sekejap membuat kita terlena pemuda-pemuda pendus bangsa mulai lupakan pendidikannya mulai minim ahlak dan sopan santunya berkata Islam namun enggan dirikan solat lima waktunya sehingga pesantren dengan pembiasaan-pembiasaan yang ada mampu merubah karakter pemuda menjadi lebih tanggung jawab dengan diri sendiri dan lingkungannya keunggulan lainnya pesantren merupakan wadah dari berbagai keberagaman nusantara pesantren terbukti mampu berjalan selaras dalam perbedaan tak ada pembeda antara yang kaya dengan yang miskin tak ada pembeda antara yang dari pulau jawa dan dari pulau madura tak ada konflik antara yang mempercayai suatu budaya dengan budaya lainnya semuanya saling bekerja sama saling toleran dan saling terbuka untuk mencapai tujuan yang sama yakni barokah dan manfaat ilmunya saudaraku rahimakumullah sebagai penegasan penuh harap agar energi positif dan pesan nikmah kali ini dapat terjawantah dalam kehidupan sehari-hari dari hari ini ada yang perlu kita resapi menggunakan akal sehat dan juga hati bahwa Islam nusantara Islam yang rahmatan lil alamin akan menguat menjadi mimpi tak akan pernah terrealisasi apabila masing-masing pihak tetap mempertahankan ego pribadi merasa paling amar ma'ruf dan paling NKRI merasa paling pancasialis dan paling islami saudaraku rahimakumullah maka dari itu mari kita bersinergi menjaga keutuhan dan kedaulatan negeri ini bukan saling memusuhi meskipun beda sisi namun tetap dalam satu limit toleransi buktikan bahwa kita mencintai negeri ini kita menerima NKRI meskipun tidak semua berteriak NKRI harga mati kita terima Pancasila sebagai dasar negeri ini keberadaan negeri ini telah diakui dan diitihati para ulama panutan kami kiai hashim masyari kiai wahab hismullah kiai bisri syamsuri dan kiai as'ad samsul arifin adalah tonggak berdirinya negeri ini saudaraku rahimakumullah dalam konteks ini Islam Nusantara Islam yang rahmatan lil alamin yang mau berbati silahkan tanpa mencemooh yang bergamis dan bersurban yang mau berdakwah ala wali songo silahkan tanpa nyinyir yang hizbah amar makruf dan berantas kemungkaran yang keras jangan menghujat yang ingin tunjukkan keramahan yang lembut jangan salahkan yang ingin tunjukkan ketegasan keras mengikuti langkah Umar dan Ali sebagai panutan lembut mengikuti langkah Abu Bakar dan Utman mari kita saling hormati perbedaan saudaraku rahimakumullah dan pada akhirnya saya katakan mohon maaf atas segala hilaf mohon ampun manakala ada yang kurang sangtun tiada kalimat yang indah untuk mengawali dan mengakhiri sebuah perjumpaan kecuali untayan salam ihdinas firatul mustaqim thummas salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih